Tim Balap Motor Jawa Barat berhasil mempersembahkan medali emas dan perak pada gelaran PON ke-19 Cabang Olahraga Balap Motor di sirkuit Bukit Peusar, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Perolehan tersebut meleset sebenarnya dari 3 medali emas yang ditargetkan pada cabang olahraga balap motor ini. Kontingen Jawa Barat kembali berhasil mengoleksi raihan medali emas setelah pebalap asal Subang Andi Farid Asdihar berhasil menyentuh garis finis pertama di cabang olahraga balap motor untuk kelas 125 cc per orangan dalam 20 putaran balap. Sementara untuk kelas 125 cc beregu, tim Jawa Barat hanya berhasil memperoleh medali perak dengan pebalap Afrid Zasya dan Adli M. Taufik berhasil finis di urutan ketiga dan keempat. Untuk kelas 150 cc beregu, medali emas diraih oleh Papua Barat dengan pasangan pebalap Richard Tarore dan Rusman Fadil, sedangkan untuk kelas 150 cc per orangan, medali emas diraih pebalap asal DKI Jakarta, Rafi Topan Cucinto. Persaingannya lumayan ketat tadi dan saya berusaha konsentrasi untuk fokus ke depan dan hingga lap terakhir saya bisa menempat di posisi pertama hingga garis finis. Karena ada kesalahan teknis, kita kan dari tim B125 Jabar, seharusnya yang di depan itu tim A, karena temannya Andi Gilang, Jabar A itu jatuh. Sementara itu meski sempat terjadi kericuhan saat pelaksanaan cabang olahraga balap motor, pada pon ke-19 di sirkuit Bukit Tosar, Kota Tasikmalaya, namun secara umum berjalan lancar. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Joharyono memberitakan. Jawa Barat, Asep Joharyono memberitakan.